Intro Ikan, burung, kadal, salamander, dan paus dapat dikelompokkan dalam subfilm yang sama karena memiliki persamaan ciri berupa Subfilm dari ikan, burung, kadal, dan salamander maupun paus merupakan subfilm dari hewan vertebrata hewan vertebrata sendiri merupakan hewan yang memiliki tulang belakang tulang belakang tersebut memiliki bentukan seperti tulang yang berluas-ruas dan berdaerah dari leher sampai sepanjang punggung maupun ekornya kemudian memiliki sun-sun tulang belakang yang terdapat ruas-ruas dalam tulang belakang serta memiliki otak yang merupakan syarat susunan pusat pada hewan tersebut kemudian berdasarkan bentuk tubuh, alat gerak serta cara berkembang biakan hewan yang termasuk vertebrata dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu pisces, kata, amphibie, hewan melata reptil, burung aves, dan hewan menyusu yaitu mamalia hewan yang disebutkan pada soal yaitu adat ikan, burung, kadak, salamander, dan paus merupakan hewan dari film yang sama yaitu vertebrata karena memiliki ciri yang sama yang pertama yaitu memiliki notokot yaitu kerangka yang terbentuk batangan keras tetapi lentur kemudian memiliki tali saraf tunggal yang berlubang dan letaknya didosat terhadap notokot serta memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak kemudian memiliki ekor yang memanjang menuju arah posterius terhadap anus serta dilengkapi dengan celah varing jadi kelima hewan tersebut yaitu ikan, burung, kadak, salamander, maupun paus dapat dikelompokkan menjadi subfilm vertebrata karena memiliki persamaan ciri pada keberadaan notokot tali saraf hingga celah varing Terima kasih telah menonton!